Terima kasih Anda masih bersama kami sejumlah relawan pendukung Prabowo Gibran menggelar kampanye terbuka bertajuk suara muda Indonesia untuk Prabowo Gibran di Jakarta. Kegiatan kampanye terbuka ini diinisiasi oleh sejumlah relawan Prabowo Gibran. Di antaranya, Relawan Penerus Negeri, Repnas, Pride, Pilar 08, Relawan Rute, dan Sobat Langit Biru. Ketua acara Muhammad Pradana mengatakan acara tersebut dihadiri oleh kurang lebih 10.000 peserta yang didominasi oleh milenial dan generasi Z. Selain menggelar pertunjukan Band Dewa 19, juga digelar Job Fair yang menghadirkan sebanyak 22 perusahaan. Kami kalau dari penyelenggara ada 8, undangan kita ada lebih dari 80 relawan muda lainnya yang kami undang. Tapi utamanya kami ber8 di sini. Dan peserta kami kurang lebih ada 10.000 yang hadir, ada anak muda, ada juga simpatisan, kami nggak bisa memblok semuanya. Kalau kita ketua bersama pasti kalau relawan mama, wah ini udah nggak bisa dikendung. Jadi mereka pun juga hadir juga mendukung Mas Gibran. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap atau DPT Nasional untuk Pemilu 2024. Dari jumlah DPT tersebut, 52 persen diantaranya merupakan pemilih muda. Kira-kira bagaimana TKN Fanta Prabowo Gibran menarik pemilih muda untuk memenangkan pasangan Prabowo Gibran menang satu putaran di Pilpres 2024. Dan saat ini telah hadir di studio influencer dan TKN Fanta Prabowo, Prabowo Gibran yaitu Kevin Nguyen. Selamat sore Mas Kevin. Selamat sore juga Mbak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Semangat terus ya Mas? Semangat terus, harus semangat terus anak muda. Baik, kalau kita bicara soal TKN Fanta nih, kira-kira itu gerakan untuk memenangkan Prabowo Gibran dalam satu putaran. Apa sih yang sudah dilakukan TKN Fanta dan gerakan seperti apa nih yang sudah dibuat supaya menarik oleh pemilih muda, terutama generasi Z ya? Nah dari TKN Fanta sendiri kita punya dua medan perang bisa dibilangnya seperti itu. Ada medan perang udara dan medan perang darat gitu. Kalau dari udara sendiri kita lakukan social campaign yang pastinya relate dengan anak-anak muda ya. Kita menggunakan cara-cara kreatif yang pastinya tidak memojokan salah satu paslon, tidak menerangkan kita fokus pada visi-misi gagasan kita. Dan kita bisa membuat meme di sana lewat social campaign, bikin video TikTok. Mungkin ada dance-dance juga di TikTok tapi dengan bobot-bobot substansial juga di sana. Kan nggak selamanya joget-joget yang kosongnya gitu kan. Nah selain itu kalau kita ngomongin soal darat, tadi kita udah ngomongin soal darat. Kalau soal darat sendiri kita banyak banget kegiatan yang mau ke anak muda nih. Kayak tadi ada acara olahraga, ada acara-acara anak muda kayak nge-band bareng, stand-up komedi. Kita juga punya beberapa program-program lain yang konteksnya substansial. Kayak misalnya kita pengen ada program makan siang gratis dan susu gratis bagi anak-anak muda gitu. Nah kita bagikan di titik-titik tertentu seperti di perempatan Sarina. Kita juga kasih selembaran-selembaran visi-misi gagasan. Kan selama ini kan kalau kita ngomongin paslon para Bogibran selalu disini makan gemoy doang. Gak ada gagasan. Padahal kita juga punya banyak banget gagasan. Maka dari itu kita di TKN Fanta sendiri punya banyak banget klaster nih. Ada klaster sport lah, earth lah, ada klaster pemilih muda. Dan kita melakukan diskusi-diskusi nih, forum-forum diskusi di TKN Fanta. Jadi kalau teman-teman pengen tahu gagasan para Bogibran juga bisa datang ke TKN Fanta. Mengikuti dan join juga diskusi-diskusi yang kita lakukan. Jadi sebenarnya memang banyak banget diskusi. Memang mungkin gak tersorot oleh media saja gitu. Karena memang amplifikasi dari pesan dari TKN Fanta sendiri kurang semasif dari paslon-paslon lain mungkin. Tapi kita pede ya, kita bakal menang satu putaran. Karena dari pemuda kita lihat polling-polling di sosial media maupun survei-survei. Pemilih muda sudah jelas pilih Prabowo Gibran. Oke. Berarti kalau misalnya gagasan dari TKN Fanta itu gak melulus soal kampanye. Tapi juga melakukan kegiatan yang diwasili anak-anak muda. Yang ngikutin hobi dan gak cuman kalau misalnya dance gak cuman sekedar dance. Berarti dikemasnya ini politiknya tidak boring ya. Karena kan yang anak muda tahu pasti ah politik males deh gitu. Jadi TKN itu mengemasnya dengan semikian rupa ya. Ya dengan cara yang fun. Kita memang mensisipkan gagasan dan visi misi. Tapi tetap membawa entertainmentnya gitu. Kayak misalnya kita mewadai teman-teman cosplayer. Mewadai teman-teman yang wibu-wibu juga. Teman-teman k-popers untuk bisa join juga dari politik. Karena politik ini bagian dari kita semua. Dan di para bogey brand sendiri kita gak mau juga. Kita hanya terfokus di Jawa. Maka dari itu kita mengadakan roadshow-roadshow nih. Dari TKN Fanta sendiri ke berbagai daerah di Sumatera. Dan daerah-daerah lain gitu. Agar kita tuh fokus untuk memajukan Indonesia. Bukan majukan Jawa aja gitu. Oke. Roadshow-nya ini dikemasnya seperti apa nih Mas Kevin? Terus kalau misalnya tadi kan sudah bilang udah banyak ini yang dilakukan oleh TKN Fanta. Untuk pemilih muda. Pemilih generasi milenial, generasi Z. Apa yang sudah dilakukan secara real? Dan apa agenda selanjutnya nih untuk pemilih muda atau generasi Z? Agenda-agendanya kalau roadshow sendiri kita tetap adakan forum diskusi juga. Jadi tetap kita pada core substansinya. Visi misi astasita yang sudah digagas oleh Pak Rabowo dan juga Mas Gibran. Kita melakukan forum diskusi dan membuka diskusi-diskusi tersebut di ruang-ruang kopi. Juga kita membuat acara-acara yang fun juga. Jadi kan cuma diskusi tapi ada live musiknya juga. Biar nggak terkesan terlalu boring gitu. Orang kan juga generasi muda pengennya yang fun-fun gitu kan. Terus kita kalau ngomongin soal acara-acara yang akan datang. Kita kebetulan nanti bakal ada acara nih. Apel besar TKN Muda. Jadi gabungan antara TKN Fanta dan TKN Golf Muda. Kita berkolaborasi untuk membuat acara bersama anak-anak muda juga. Nanti di tanggal 2. Nanti kita spill deh boleh. Asing. Nanti bakalan di spill ya. Mungkin bisa pantengin juga Instagramnya Mas Kevin ya. Iya bisa pantengin Instagram aku juga. Sebelumnya juga aku belum perkenalan diri tadi ya. Aku Kevin Nguyen. Aku adalah seorang influencer, konten kreator. Calek juga dari DPRD DKI Jakarta dari fraksi Gerindra. Dan saat ini aku adalah sejubir muda dari TKN Fanta gitu teman-teman. Jadi buat teman-teman yang pengen info lebih lanjut soal TKN Fanta. Bisa follow TKN Fanta. Bisa follow Pemilih Muda ID di Instagram. Bisa juga follow First Voters buat teman-teman yang masih pemilih muda. Dan juga bisa follow Instagram aku. Kevin Gerald. Oke Mas Kevin satu lagi nih. Untuk di segmen ini nih. Kira-kira nih Mas Kevin. Yang diharapkan oleh pemilih muda terhadap pasangan Prabowo Gibran. Itu sebenarnya seperti apa sih? Kita pengen banget sebenarnya melanjutkan program-programnya Pak Jokowi. Yang sudah baik. Dan mungkin meng-improve apa yang menjadi kekurangan di masa Pak Jokowi kayak gitu. Program-program yang kita inginkan adalah kesejahteraan terutama untuk anak-anak muda lah. Kita tahu sendiri bahwa lapangan pekerjaan sekarang tuh minim. Dimana supply dari pekerjanya banyak tapi demandnya kecil. Maka dari itu kita akan berharap banget dari pasangan Prabowo Gibran ini untuk bisa memperluas lapangan pekerjaan. Memperbanyak juga untuk teman-teman kawan yang muda ini agar dapat akses pekerjaan. Dan gak nganggur lagi. Gak cuma ngerebahan dan main mobile legend aja. Tapi kan kalau kita ngomongin anak muda ya masih. Anak muda itu apalagi kemarin habis pandemi ya kan. Pasti generasi mageran juga lah ya. Betul, betul banget. Jadi kenapa sih, apa sih gagasan apa nih yang mau dibuat sama TKN Fanta? Kalau generasi millennial atau generasi Z itu kan males banget apa sih kampanye-kampanye gitu. Kira-kira yang diselipin untuk menarik perhatian generasi Z itu apa? Ininya, yang sudah dipersiapkan oleh TKN Fanta. TKN Fanta sudah menyiapkan berbagai macam strategi yang pastinya kita gak bisa spill semuanya disini. Tapi pastinya kita tetap berkomitmen untuk membawa dan menggait semua pemuda. Kalau kita ngomongin pemuda kan gak cuma satu kelompok aja nih. Ada pemuda yang istilahnya yang syariah. Ada pemuda yang perkotaan agak urban-urban gitu lah. Jacksell lifestyle gitu kan. Jadi kita punya strategi tersendiri untuk masing-masing klaster-klaster ini gitu. Jadi tunggu aja untuk masalah program-program kami. Dan pastinya program-programnya asik dan fun kok. Selalu ada yang baru ya. Ada yang baru, kita selalu berinovasi. Contohnya kayak misalnya kemarin kita habis bikin foto berdua.ai dari tim media center Prabowo Gibran. Ini TKN full ya, bukan TKN Fanta aja gitu. Jadi untuk ngarik pemilih-pemilih muda agar tertarik dengan Prabowo Gibran. Karena kita sendiri dari tim kampanye-nya Pak Prabowo Gibran ya, terutama di TKN Fanta. Selalu fokus pada visi, misi, dan gagasan kita pribadi. Tanpa menjelekan fashion lain, tanpa fitnah ya. Karena kita fokusnya ke sana, kita nggak mau ada pemilu ini pemilu yang ribut satu sama lain sampai polarisasinya ekstrim. Kita udah cukup capek dengan pemilu yang sebelumnya, yang sempat polarisasi ekstrim. Kadrun lah, terus abis itu cebong kampret, itu udah muak lah. Kita pengen pemilu 2024 ini damai-damai aja gitu. Jadi kita berharapnya di pemilu muda dengan pasmen Prabowo Gibran, kita membawa pemilu ini jadi pemilu yang sejuk, pemilu yang damai, dan pastinya pemilu yang riang gembira. Baik, kira-kira nih Mas Kevin, konten digital politik seperti apa sih yang dapat menarik perhatian pemilu muda? Tapi jangan dijawab sekarang. Pemirsa kita akan melanjutkan dialog dengan Mas Kevin. Usai jeda yang berikut ini, tetaplah di laporan pemilu. Terima kasih Anda masih bersama kami di laporan pemilu. Kita melanjutkan dialog dengan Mas Kevin. Tadi pertanyaan yang sempat terjeda ya Mas ya. Konten digital politik seperti apa sih yang dapat menarik perhatian pemilih pemula biar nggak boring nih? Kalau misalnya kita ngomongin nggak boring ya pasti ada sisi entertainmentnya ya. Kita bisa mengemas konten-konten politik dengan satir, dengan sarkasme, atau dengan model-model meme juga. Jadi kan banyak banget format-format video, jedak-jeduk TikTok yang sekarang viral. Kayak oke gas, oke gas, satu dua torang gas. Abis itu muka mereka kan masuk ke situ fotonya. Jadi kampanye-kampanye yang fun itulah yang diinginkan soal pemilih-pemilih muda ini. Dengan jedak-jeduk TikTok, atau edit cap cut. Ada dengan meme, juga ada dengan beberapa format-format lain, dengan dance-dance juga. Kan banyak banget dari kampanye paslon-paslon nggak cuma 02 ya. 01 atau 03 yang memiliki dance masing-masing. Kita kampanye aja dengan joget gitu. Selain kita membawa pemolitik yang lebih baik, kita juga jadi lebih sehat dari joget-joget. Iya bener. Karena memang kalau dilihat generasi Z nih, seneng banget yang jedak-jeduk bikin konten di TikTok tuh seneng banget ya. Tapi kan Mas Kevin ini kan sebagai caleg juga, cara Mas Kevin untuk berkampanye seperti apa? Pasti targetnya juga ini dong, generasi milenial, generasi Z pemilih muda. Itu buat kampanye-nya seperti apa? Apakah kampanye-nya di konten? Apakah pakai baliho-baliho juga atau seperti apa? Jadi kalau aku sendiri sih secara personal ya, itu sangat anti banget dengan baliho. Karena menurut aku satu, ngerusak lingkungan. Kadang vendor-vendor tuh sembarangan. Maku baliho di pohon yang sebenarnya udah dilarang. Kan banyak aturan-aturan KPU yang boleh dan tidak. Do or don'tsnya tuh kelihatan jelas. Banyak banget caleg-caleg yang melanggar itu. Dan vendor-vendor yang melanggar itu. Dan aku pribadi sudah muak lah dengan permasalahan baliho yang semerawut di Jakarta. Malah sempat waktu itu ada korban yang sampai meninggal karena tertiban oleh baliho. Maka dari itu aku berkomitmen. Kalaupun mau pasang baliho, hanya di tempat properti aku pribadi. Bukan di jalanan, bukan di tempat orang kayak gitu. Jadi properti aku pribadi. Aku punya baliho cuma dua. Di rumah aku. Depan rumah sama jalan depan rumah. Dan itu pun udah minta izin. Jadi aku gak mau ngerusak lingkungan. Dan dari kampanye aku sendiri sih, aku tidak terlalu banyak yang belusukan ya ke masyarakat. Karena pemilih muda kalau kita belusukan mereka gak ada. Ada cuma ibu-ibu, bapak-bapak, emak-emak sama anak-anak gitu kan. Jadi kalau misalnya kita mau kampanye ke anak-anak muda ya kita maksimalkan sosial medianya gitu. Di sosial media kita gempur, kita berikan visi-visi dan gagasan lewat sosial media. Dan kalau kita ngomongin pemilih muda, teman-teman muda ini, mereka ini kritis-kritis loh Kak. Iya betul. Kritis-kritis, sangat rasional. Mereka mau program real yang nyata gitu. Gak cuma janji-janji manis doang. Gak cuma omong-omong doang gitu mereka pengennya. Jadi aku berkomitmen memberikan ruang diskusi yang sangat selebar-lebar lewat sosial media dengan mengadakan forum diskusi lewat Zoom dan Jimit. Jika teman-teman yang ingin bertanya soal visi-visi dan gagasan aku, bisa langsung ketuk langsung Instagram aku atau join ke forum-forum yang aku buka. Jadi memang aku pengen membawa transformasi politik agar yang cara-cara lama udahlah berubah ke cara-cara yang baru. Anak muda udah capek dengan apa namanya baliho-baliho yang merusak itu. Berarti bisa dibilang Mas Kevin ini salah satu contoh calon legislatif muda, pemirsa, yang punya terobosan atau cara pandang yang berbeda nih. Karena mulai dari berkampanye lewat sosial media, buka-buka forum, atau Google Meet, atau Zoom, followers-followers-nya ya. Betul. Jadi kadang kita juga kan, aku secara pribadi pengen dengar aspirasi sendiri dari teman-teman yang tinggal di Jakarta Selatan. Karena aku di Jakarta Selatan. Jaksel banget berarti ya? Jaksel lifestyle banget. Jadi aku mengajak teman-teman muda juga untuk bisa live bareng. Jadi di TikTok itu kan ada fitur live. Dan ketika live itu kita bisa mengajak orang lain untuk join sebagai guest di dalam live. Nah aku seringkali melakukan diskusi di sana, apa yang mereka pengen untuk Jakarta. Kan aku fokusnya di DKI Jakarta. Apa yang mereka inginkan untuk Jakarta dalam konteks lingkungan dan pengelolaan sampah, seperti itu. Karena memang fokus utama aku dalam pencalaikan itu selain mengkampanyekan anti-money politik. Karena aku anti banget sama money politik. Money politik harus kita tentang. Kalaupun ada calon-calon legislatif di luar sana yang melakukan cara-cara kota tersebut bagi-bagi serangan fajar. Tolak uangnya dan juga jangan pilih orangnya. Jangan ambil uangnya tapi tolak orangnya. Jangan. Dari awal kita harus punya integritas bahwa tolak uangnya. Tolak juga untuk mencoblos orang-orang yang melakukan suap. Dan juga buat teman-teman yang nanti nyoblos gitu ya. Ataupun yang menerima suap itu bisa kena pidana, Kak. Jadi buat teman-teman yang dapat serangan fajar itu bisa kena hukum. Jadi ini yang banyak nggak tahu dari teman-teman. Kan mereka mikir, oh gue kena serangan fajar nggak apa-apa. Padahal itu nggak boleh. Jadi sebenarnya itu salah satu kampanye yang aku pengen ungkap juga ke teman-teman Gen Z. Bahwa kita harus cerdas, pilih pemimpin berdasarkan visi-visi gagasan, salam legislatifnya. Agar DKI Jakarta jauh lebih maju lagi ke depan dalam segi lingkungan. Dan concern soal isu-isu progresif seperti itu. Oke baik. Kalau misalnya kita bicara soal kampanye Baliho. Tadi kan bilang udah nggak pake tuh Baliho kecuali di properti sendiri ya. Kayak misalnya di rumah atau wilayah tempat-tempat tertentu yang memang punya pribadi. Nah sebenarnya kalau misalnya generasi milenial menurut pandangan Mas Kevin ya. Itu seperti apa sih melihat Baliho atau kampanye-kampanye yang berusukan. Kalau untuk generasi milenial ya, generasi muda atau generasi Z. Kalau pandangan dari Mas Kevin itu mereka menanggapinya seperti apa sih? Kalau kita ngomongin soal bagaimana tanggapan milenial dan generasi Z terhadap Baliho. Sudah jelas banyak banget campaign-campaign di sosial media manapun. Yang mengatakan bahwa Baliho ini sangat tidak efektif untuk memikat generasi muda. Sampai sempat waktu itu aku sempat ada lihat data, kelupa data dari mana yang pasti tersebar di sosial media. Bahwa efektifitasnya Baliho cuma 6%. Dan sedangkan sosial media bisa lebih dari 40%. Jadi menurutku Baliho ini sudah tidak relevan untuk generasi muda. Bukan berarti tidak relevan untuk generasi yang lebih senior. Karena memang kita nggak bisa mematok bahwa seluruh kota di Indonesia seperti Jakarta gitu kan. Yang masyarakatnya sudah advance, sudah tinggal di kota yang terdigitalisasi kayak gitu. Kalau di daerah-daerah memang masih perlu adanya Baliho. Atau alat peragakampanye yang masih konvensional. Tapi kalau kita ngomongin kota-kota besar dan kalau misalnya menargetinnya pemilih muda, ya jelas kita harus lewat sosial media. Dan pemilih muda itu udah enak, udah lewat berbagai macam polling. Aku mengadakan polling di tempat aku pribadi, aku cek beberapa survey polling di tempat-tempat lain soal pemilih muda. Mereka sudah muak dengan Baliho. Jadi mereka pengen sesuatu yang fresh, mereka pengen sesuatu yang baru. Paling kalau misalnya paling mending ya dibanding Baliho itu Videotron sebenarnya. Jadi Videotron itu masih lumayan relevan untuk anak-anak muda. Anak-anak muda juga masih suka nontonin Videotron dibanding Baliho. Karena kalau Baliho itu cuma ada mukanya doang. Kagak ada visi-visi gagasannya. Entertaining kagak. Bisa dibilang gini ya bahasa anak muda. Entertainingnya kagak. Terus kita ngeliat mukanya doang. Bagaimana kita bisa memilih kalau ngeliat mukanya doang sama nomornya doang. Kita juga pengen mau janji-janji. Kan semuanya template, Kak. Kayak kerja nyata, integritas, kejujuran, bla bla bla. Semua orang juga sama gitu kan. Kita butuh yang lain. Nah kalau misalnya kita dari pandangan Mas Kevin mewakili generasi Z, generasi millennial. Tanggupan Mas Kevin itu generasi muda, pemilih pemula. Melihat pasangan Pak Prabowo dan Mas Gibran itu seperti apa sih mereka melihatnya? Sebenarnya memang kita kalau ngeliat yang berada di social media. Karena aku ngambil observasinya dari social media. Social media itu sangat terbagi banget sih, Kak. Terbelah lah. Tiap platform tuh ada keunggulannya masing-masing. Kalau kita ngomongin di TikTok ya udah keunggulannya Prabowo Gibran banget lah. Tapi kalau misalnya di Twitter itu keunggulannya ada di pasangan Mas Anies sama Caimin ya di sana. Jadi memang terbelah segmennya dari pemilih muda. Tapi kalau kita lihat survei-survei kemarin juga dinarasi ya setelah debat Cawapres. Itu mereka banyak yang pilih Prabowo Gibran kok di atas 50 persen? 60 persen loh surveinya di social media. Jadi menurut aku memang tergantung pemudanya. Tapi berdasarkan survei internal kami juga memang Prabowo Gibran sangat unggul untuk pemilih muda. Dan bisa dilihat juga dari lembaga survei manapun. Memang kita yang paling unggul kayak gitu. Jadi memang pemuda ini suka banget dengan paslon Prabowo Gibran. Karena kita tidak menghina paslon lain. Kita tidak menjelek-jelekan paslon lain. Kita fokus misi-misi gagasan. Kalaupun memang kita diserang. Paling kita kasih kontenarasi. Tapi yang nggak terlalu berlebihan lah kalau menurutku untuk teman-teman yang mudanya ya. Karena kita tahu juga. Kita sudah merasakan polarisasi. Sekarang saja sudah mulai terasa loh, Kak. Hanya karena perbedaan pilihan, kita dimusuhin. Hanya karena perbedaan pilihan, kita... Udah nggak diajakin ngopi bareng lagi. Udah nggak diajakin ngopi bareng lagi. Dan kalau di teman-teman Prabowo Gibran, teman-teman 02, kita selalu terbuka untuk teman-teman yang dukung 03 atau 01. Kita merangkul. Tapi sedangkan belum tentu ya di paslon-paslon lain. Di 01 saya melihat banyak banget sentimen-sentimen terhadap Prabowo Gibran. Teman-teman yang pemilih 01. Jangan, asal bukan Prabowo, asal bukan 02, gitu kan. Tidak ingin berteman dengan pendukung para 02. Orang cerdas, jangan milih 02. Pada begitu kan. Narasi-narasi kayak gitu nggak disukai sama Gen Z, Kak. Narasi-narasi perpecahan. Kita tuh pengen narasi-narasi yang dibangun tuh narasi persatuan. Indonesia ini harus bersatu untuk menghadapi permasalahan geopolitik yang ada sekarang. Di tengah isu perang di sana, isu perang di sini. Kan kita harusnya rapatkan barisan, bukan saling bermusuhan. Jadi aku berharapnya abis pemilu ini ya, pemilih muda manapun, siapapun dukung 01, 02, 03, udahlah rujuk bareng. Karena kalau kita ngomongin politik ya, yang ribut-ribut yang dibawah, yang elit ngopi bareng. Iya, betul. Nih ya, percaya sama aku, setelah ini, setelah pemilu nih, misalnya Prabowo Gibran menang, ujung-ujungnya Pak Prabowo akan merangkul lagi. Semuanya. Semuanya. Atau juga dari Ganjar bisa jadi merangkul juga. Atau juga dari Anies akan merangkul juga demi Indonesia maju. Kita bisa lihat contohnya yang di sebelum-sebelumnya lah, juga seperti itu kan. Jadi yang ribut di bawah-bawah, atasnya para elit, yaudah damai-damai aja, karena kompetisinya sudah selesai. Tujuannya sama untuk Indonesia maju. Betul, untuk Indonesia maju. Dan masyarakat juga harus tercedas dalam konteks politik. Kita harus berdewasa dengan berpolitik sekarang. Pertanyaan terakhir, Mas Kevin. Presentase Mas Kevin, untuk generasi pemula, generasi milenial, generasi Z, pemilih pemula, ini berapa persen yang memilih Prabowo Gibran? Dan pesan atau tips untuk para pemilih pemula untuk memilih calon presiden dan calon wakil presiden di 14 Februari mendatang. Seperti apa, Mas? Oke, kalau aku sendiri ya, untuk memilih ya, sebenarnya Pak Prabowo sudah bilang berkali-kali bahwa pilihlah menurut hati nurani masing-masing. Tapi tips buat pemilih muda, aku selalu mengatakan jangan pilih paslon yang didukung teroris atau jangan pilih paslon yang didukung oleh orang-orang ekstrim, orang-orang yang merusak kedamaian lah. Istilahnya begitu. Jadi kita pengen banget pemimpin-pemimpin yang bisa membuat Indonesia bersatu. Jadi udahlah, kita sudah capek dengan cebong kampret-cebong kampret kemarin. Kita pengennya Indonesia bareng-bareng, kita kerja bareng-bareng, gotong royong untuk Indonesia maju ke depan. Gitu aja sih kalau dari akhirnya. Oke, baik. Terima kasih, Mas Kevin. Terima kasih atas waktunya. Selamat sehat selalu, Mas Kevin. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih.